KONFLIK 2 KUBU 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 Ya mau tidak mau jadi tidak bisa itu tidak memasukkan unsur perubahan di dalam undang-undang nantinya kita melanggar undang-undang Kalau kita bicara soal kesepahaman artinya belum ada kesepakatan artinya baru kedua belah pihak paham maksud dari keinginan masing-masing gitu atau bagaimana? MOU nya bunyinya kesepakatan Kesepakatan bersama begitu Jadi malam ini rasa-rasanya mudah-mudahan akan ditandatangan pada malam ini Oleh siapa saja? Oleh Jadi Pak Pramono Kemudian ada Bapak Hatta Rajasa dan Pak Idrus Marham sebagai koordinator Ya dialog kita lanjutkan Bang Rio Ya tadi itu kita mencoba untuk menampilkan kutipan pernyataan dari Idrus Marham yang mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Hebat dan juga Koalisi Merah Putih bersepakat untuk melakukan beberapa perubahan Dan apa terkait MD3 dan juga TATIP dan juga akan apa namanya menempatkan perwakilan dari Koalisi Indonesia Hebat di semua alat kelengkapan Dewan Nah kalau masalah jumlah itu tadi tidak menjadi masalah menurut Anda justru di MD3 dan TATIP ini mana sebetulnya yang menjadi titik krusial sebetulnya harus diubah? Begini maksudnya mas ya Kita pada waktu itu bersepakat ya sebelum Mas Pram jalan ketemu dengan teman-teman di KMP Bahwa tidak ada persyaratan perubahan MD3 Nah saya dapat kabar dari Mas Pram tadi Bahwa akan ada perubahan MD3 Jadi ini cara masuknya saja yang berbeda Nah kita minta ya sudah tidak usah perubahan MD3 Ada 63 jabatan itu saja Tadi kalau menambah satu jabatan wakil ketua di 16 jabatan Maka jabatan itu menjadi 79 jabatan Nah kita minta itu 63 itu tidak dirubah Karena itu yang menjadi concern kita gitu Bukan karena ada KIH kemudian ditambahlah jabatan itu menjadi 16 Itu sebenarnya yang perlu kami diskusikan ya Bagaimana jalan keluarnya Nah itu satu Nah kemudian tadi saya meninggung soal pasal 98 ayat 678 Di undang-undang nomor 17 tahun 2014 itu Yang menyatakan kalau ada pejabat pemerintah ya Atau menteri misalnya dipanggil ya Bahwa MD3 Kemudian ada kesepakatan Dan kesepakatan itu wajib dilakukan oleh pemerintah Atau pejabat pemerintah Yang kedua Kalau tidak dilakukan Maka DPR bisa meminta Hak interpelasi Hak penyataan pendapat dan sebagainya Yang pasal ayat 8 Mengatakan kalau tidak dilakukan oleh para menteri Atau pejabat pemerintah Maka DPR Atau komisi di DPR Meminta kepada Presiden memberikan sanksi administrat Pada bahagian tersebut Saya melihat bahwa ini Sebenarnya Sudah tidak bertentangan dengan sistem presidensil Yang kita anun Karena ini Sepertinya Gayanya sudah parlementer Itu kita minta didiskusikan Dan ditinjak ulang Agar kemudian itu Kembali rohnya menjadi roh Presidensil Selain yang seorang Apa Jabatan dan sebagainya Nah bagi kami Bagi Nasdem Kami sudah menyampaikan Mas Trump Tidak ada satu pun jabatan Didapatkan Pertanyaan Nasdem Tidak masalah Kami setiap melakukan Suat hari ini Tidak Satu pun Alat perutapan Dewan Sebagai pimpinan Seharusnya Pertanyaan Alat perutapan Dewan Bang Rio Halo Bang Rio Patris Agak putus-putus nih Bang Kalau boleh saya simpulkan tadi Sebetulnya Halo Bang Rio Ya Bang Rio Kalau boleh saya simpulkan Sebetulnya bagi Nasdem Tidak ada masalah Bahwa ada Ada apa namanya Kadar Nasdem yang akan dimasukkan Kedalam alat kelengkapan Atau tidak Kurang lebihnya seperti itu Tapi pada Apa namanya Jumlahnya tadi Yang dipermasalahkan ya Kalau tadi menurut Mbak Nurul Ada berapa 64 Ini jangan sampai bertambah Akhirnya Nah ini gimana Kalau menurut Mbak Nurul Apakah itu kemungkinan Akan bertambah Karena adanya perubahan Atau gimana Perubahan tentu saja Penambahan tentu saja ada Karena akan menambah Unsur pimpinan Disesuaikan dengan itu Setiap komisi satu Kemudian di badan satu Dan MKD juga satu Jadi itu otomatis Akan menambah Jumlah yang sudah ada Dan untuk menambah ini Kita tidak bisa menambrak Undang-undang Artinya harus mengubah Nah mengubahnya Tentu saja Hanya beberapa pasal Kalau kita kan Memageri ya mas Jadi supaya nanti Undang-undang MD3 Yang direvisi itu Hanya mengubah Beberapa pasal yang terkait Dengan jumlah pimpinan ini Jangan sampai Mengubah yang lain-lain Semuanya Karena memang kalau kita sudah Membuka satu ruang Pasti akan masuk banyak Keinginan untuk mengubah Yang lain-lain itu Yang seperti tadi dikatakan Bang Rico Jadi Saya kira ini yang Menjadi kesepakatan Di dalam MOU tadi Atau kesurat kesepakatan tadi Memang Tidak eksplisit Tapi memang Yang tersirat itu Tadi di forum seperti itu Yang tersirat pada forum itu Nah ini kan kalau tidak Tidak dimasukkan dalam Secara tertulis Pembatasan bahwa Yang akan dibahas adalah Pasal sekian dalam MD3 nya apakah ini Nggak akan menimbulkan masalahnya Nanti Saya kira Tidak ya Karena sudah ada Apa kesepakatan bersama lah Ini kan unsur-unsur pimpinan Yang di session maker Di dalam Di dalam Organisasi ya Dan semua unsur pimpinan Tadi terlibat semua Pak Satya Novanto Pak Fahri Pak Farlizon Pak Agus dan Pak Dari semua partai Yang tergabung Semua Terlibat di situ Dan PDIP juga Kemudian koordinator Dari KMP Jadi ini Sudah merupakan satu Apa ya Komitmen begitu konsensus Yang saya kira bisa dipegang Walaupun tidak ada Apa namanya Batasan secara tertulis ya Bahwa Bahwa yang akan diubah Adalah bagian mana Ini Ini sudah menjadi Kesepakatan Apa namanya Secara Verbal gitu ya Bahwa itu yang akan diubah Adalah pasal sekian Yang hanya berhubungan dengan Perubahan Perubahan jumlah Perubahan jumlah Pimpinan di alat kelengkapan Hanya itu saja Hanya itu Hanya itu saja Kalau anda membuka ruang lagi Berarti ya nambah lagi Nah itu juga kan Sebetulnya dipermasalahan juga Soal tatib juga itu Ya Nah itu gimana Tatibnya nanti berubah juga mas Jadi Tatib kan Menerjemahkan Apa yang ada di dalam undang-undang Otomatis dia mengikuti Akan mengikuti Akan mengikuti Bang Rio Halo Bang Rio Petris Ya Masih belum tersambung Nah ini Ini mulai efektif Kalau boleh Tahu ini Kesepakatannya mulai Ditandatangannya Per hari ini Atau bagaimana Hari ini belum ditandatangani Hari ini belum ditandatangani Malam ini Politisi PD Perjuangan Pramono Anu Menyatakan Perubahan tatib dan undang-undang MD3 Segera dilakukan Berdasarkan kesepakatan Dengan koalisi Merah Putih Dalam pernyataannya di kompas.com Politisi PD Perjuangan Pramono Anu Menyatakan Akhirnya ada perubahan tatib Dan undang-undang MD3 Diharapkan selesai Sebelum 5 Desember Mudah-mudahan pada Kamis besok Kita bisa paripurna Dan masuk dalam Revisi itu Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad Menyatakan Semua opsi akan dipakai Untuk memperbaiki Hubungan KMP Dan KIH Dan Pemerintah KMP siap memberikan 16 kursi Wakil Ketua Alat Kelengkapan Dewan Kepada KIH Ya, kalau melihat Dua pernyataan dari Dua tokoh senior ya Yang pertama dari PDIP Dan juga satu dari Golkar Ini nampaknya memang ada Apa namanya? Willing Willing disitu ya Ada Ada Suasana yang Baiklah Seperti itu Mbak Nurul Menurut pernyataan Dari Bang Rio tadi Ini ada beberapa hal Yang masih mengganjal sebetulnya Nah ini gimana? Kalau saya tadi mendengar apa Yang dikatakan Bang Rio Itu kan Tidak Substansi yang Kita ingin ubah Begitu Jadi ada Pengembangan dari Revisi Undang-Undang MD3 Yang ingin diubah Sementara kita fokusnya Hanya pada Unsur Pimpinan Alat Kelengkapan Alat Kelengkapan Sebetulnya tidak Alat Kelengkapan Mas Jadi Komisi Badan dan MKD Jadi tidak Termasuk unsur Pimpinan Ketua DPR Tidak diganggu-gugat Jumlahnya Nah jadi Itu yang Sebetulnya Kita inginkan Jadi yang Berbeda dengan yang tadi Bang Rio sebutkan Karena disana Ingin memasukkan juga Revisi pasal-pasal yang lain Nah sementara Kita tidak fokus disitu Dan itu yang menjadi Kesepakatannya memang Hanya fokus Di pasal Yang mengatakan Jumlah Soal pimpinan Di alat kelengkapan tadi ya Betul Kalau tadi dikatakan Tadi kan jumlahnya Kan ada 63 Saat ini gitu Betul Nah itu Jadinya ditambah jadi 16 Jadi ada 79 Apakah akan seperti itu Atau bagaimana sebetulnya Akan seperti itu Mas Jadi Ditambah di Komisinya Setiap komisi ditambah 1 Tadinya ada 11 Kemudian tetap 11 Kali 4 ya Kemudian ditambah 1 Menjadi kali 5 Begitu lah Jadi ada 55 orang Unsur pimpinan disitu Dan badan Badan itu adalah Baleg BKSAP Kemudian BURT Dan satu lagi Maaf saya lupa Anggaran? Ya Badan anggaran Kemudian yang satunya MKD Mahkamah ke Apa sih Ya MKD itu 1 kali 3 begitu Itu unsurnya jadi 63 Kemudian Tambah baru itu jadi 16 Akhirnya 79 Memang seperti itu Itu hitungannya Itu itu hitungannya ya Dan karena jumlah itulah Apa namanya Ada beberapa hal Yang harus diubah Iya Oke Bang Rio Ya Ya ini kan sebetulnya Permasalahan di awal Saya juga ingat betul Waktu pas Bang Rio Datang kesini sama saya juga Waktu itu Ini permasalahan memang pada Karena jatah untuk KAIH itu Hanya 5 waktu itu Saya ingat Nah ini sebetulnya Yang menjadi masalah krusial Sepanjang minggu ini kan Sebetulnya Nah Apakah memang Nasdem Dalam hal ini Bang Rio juga Nasdem Mengharapkan Ada beberapa perubahan lain Di undang-undang MD3 ini Atau Atau Ini sudah diselesaikan Ini dianggap Bahwa ini sudah Ada rekonsiliasi Semacam itu Ya satu hal ya Bahwa kita Gebira Teman-teman Semuanya Baik KAIH dan KMP Bisa duduk satu meja Bicara banyak hal Saya pikir itu Sebuah Kemajuan yang sangat Berarti ya Artinya komunikasi politiknya Jalan Berbeda dengan Satu bulan yang lalu Yang agak sulit kita Berkomunikasi Dan duduk satu meja Membahas banyak hal Tentu soal AKB ini Nah kemudian Dari Hasil pembicaraan itu Saya pikir Ada hal yang memang Agak tidak Pah Dengan apa yang Diputuskan Atau ditetapkan Sebuah kesepakatan Nah Tapi bukan berarti Bahwa ini tertutup Tidak Saya pikir ini Kena komunikasinya saja Yang mungkin Perlu ditingkatkan Untuk Kalian Belum Belum menemui Cara masuknya Nah Ditawarkan Masuknya Sudah tambahin saya Satu jabatan Setiap satu Komisi dan lima kelengkapan Nah sedangkan Kita ngatakan Janganlah kita Mengatakan jabatan Cukup Satu ketua Dan tiga wakil ketua Jadi jangan ditambahkan Satu menjadi empat wakil ketua Nah itu